Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru dan masuk sekolah di era new normal, SMK Mutiara yang berada di desa Jatimulyo Kecamatan Alian telah mempersiapkan sejumlah fasilitas protokol kesehatan. Dengan harapan, setelah nanti ada keputusan dari pemerintah untuk dimulainya siswa masuk sekolah, maka tinggal menerapkannya saja. Kepala Sekolah Nur Hasanah Zahro Al-Hasani mengatakan, sebagai upaya mengikuti aturan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan sekolah, sejauh ini pihaknya telah mempersiapkan sejumlah fasilitas protokol kesehatan, seperti menjadikan alat cuci tangan di setiap pintu masuk sekolah, membersihkan dan menata jarak bangku di ruang sekolah, alat pengukur suhu termometer, hand sanitizer, dan bagi siswa yang akan masuk sekolah juga nanti diwajibkan menggunakan masker. Terkait untuk pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, sebelumnya telah dilaksanakan dengan menggunakan sistem online dan ada juga yang langsung datang ke sekolah. Meski begitu, semua dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diinstruksikan pemerintah. Dengan agar diterapkannya tatanan hidup baru atau new normal ini, para siswa diminta nantinya ke depan dapat mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Kalau persiapan, insya Allah kita sudah siap dengan berbagai macam penerimaan yang penelengkapan atau fasilitas untuk mendukung normal ini, seperti tempat-tempat setelah cuci tangan, terus hand sanitizer, takometer tembak, disinfektan, dan nanti pengaturan jarak minimal satu meter. Dari Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.